Wuh lagi dan lagi Malaysia pecah reko dunia Oh my god Gak semuanya bisa seperti ini guys ya Sampai-sampai istilahnya Di luar nalar coba Di luar nalar narik kereta api pake gigi Gimana coba Hah hanya ada di Malaysia ini guys Wow 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gia Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalah alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah acara Yang mana acara kali ini sangat-sangat menarik Nah acara kali ini Gak gitu juga ya guys ya Ini ceritanya terbawa ke pembawa acara gitu Oke Nah kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Malaysia memecahkan rekod dunia guys ya Banyak mungkin yang kita tidak tahu bahwasannya negara Setiap negara Setiap apa namanya ya guys ya Yang bumi yang ada penduduknya Pasti memecahkan rekod dunia Tapi ternyata Malaysia mempunyai 17 ya 17 rekod dunia yang dipecahkan oleh Malaysia Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwasannya hal ini akan menjadi Hal-hal yang di luar fikri Ya di luar nurul dan juga tidak masuk di fikri Tapi ya begitu ya guys ya Tapi disini keren banget ya Kisah yang dilakukan oleh rakyat ataupun masyarakat Malaysia ini Nah tanpa berlama-lama guys Jom kita simak videonya Ini daripada channel Raz Daniel Okay Jom 17 rekod dunia yang Malaysia pecahkan Wow Bukan senang nak diiktiraf sebagai pemecah rekod dunia Nak pecah rekod sekolah pun susah Apatah lagi nak pecah rekod dunia Walaupun susah Tapi bila ada orang Malaysia yang pecahkan rekod dunia Tak ramai pun yang tahu Tapi nasib baik Ada video ni untuk bagitahu korang semua 17 rekod dunia yang Malaysia pecahkan Wow 17 rekod dunia yang berjaya dipecahkan oleh Malaysia Iaitu Perdana Menteri paling tua di dunia Wow Berikutan kemenangan mengejutkan oleh Pakatan Harapan Terhadap penyandang barisan nasional Pada pilihan raya umum ke-14 Tun Mahathir Mohamad Secara rasmi Menjadi Perdana Menteri tertua di dunia Pada usia 92 tahun Dan 141 hari Tun Mahathir memadamkan pemegang rekod terdahulu Iaitu Raja Fad bin Abdul Aziz Dari Arab Saudi Yang berusia 84 tahun Ketika beliau meninggal dunia Pada tahun 2005 Nombor 16 adalah wang kertas Paling besar di dunia Oh Wang kertas terbesar di dunia Yang bersaiz 22cm x 37cm Dihasilkan oleh Bank Negara Malaysia Wow Pada 29 Disember 2017 Hanya 6,000 keping Wang kertas sahaja dibuat untuk memperingati Ulang tahun ke-60 Peristiwa menandatangani Perjanjian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu Malah satu Daripada wang kertas ni dijual Dengan harga setinggi RM78,000 Nombor 15 Kereta api Paling berat di dunia Yang ditarik Menggunakan gigi Pada 18 Oktober 2003 Ratakrishan Velu Telah mengejutkan dunia Dengan menarik Dua kereta api komuter KTM Seberat 260,800 kg Hanya dengan menggunakan gigi Ratakrishan yang merupakan veteran Hindu Dengan nama gelaran Raja Gigi Telah menarik Kedua-dua kereta api itu Sejauh 4.2 meter Di sepanjang laluan kereta api Di stesen kereta api Kuala Lumpur Ratakrishan memberitahu wartawan Bahawa beliau mendapat kekuatan sebegini Daripada sejenis meditasi India Menurut laporan Velu bangun pada pukul 4.30 pagi setiap hari Untuk menjalani latihan rahang Mengangkat 250 kg pemberat Dan berlari Sekurang-kurangnya 25 km Nombor 14 Manusia paling pantas di dunia Menebuk 4 buah kelapa Dengan menggunakan jari Pakar seni mempertahankan diri Dari Johor Iaitu Hong E. Hui Telah mencipta rekod dunia Apabila dia berjaya Menebuk 4 buah kelapa Dengan jari telunjuk Hanya dengan masa 12.15 saat Sehingga air di dalamnya Mengalir keluar Ho Eng Hui Yang ketika itu berusia 58 tahun Melakukan aksi hebat tersebut Di set Losho Day Record Milan Pada 21 April 2011 Buah-buah kelapa yang digunakan Telah dipetik daripada pokok Sekurang-kurangnya 10 hari sebelum itu Ho mempelajari Seni mempertahankan diri Satu jari ini Dari kawan dia Yang juga pakar dalam Ki Kong Nama kawan dia itu Cho Kong Leong Yang berasal dari Singapura Beliau bermula dengan Menusuk batang pisang Ketika berusia 17 tahun Sebelum beralih Kepada kotak cardboard Dan kemudiannya Buah kelapa muda Dalam cubaan untuk Melakukan aksi ni Ho mengalami Patah jari Sebanyak 3 kali Pada masa lalu Nombor 13 adalah Menara kawalan lapangan terbang Paling tinggi di dunia Korang tahu tak Yang menara Kawalan trafik udara KLIA 2 Di lapangan terbang Antara bangsa Kuala Lumpur Adalah menara Kawalan lapangan terbang Yang paling tinggi di dunia Dengan ketinggian 133 perpuluhan 8 meter Dibina pada tahun 2013 Sebagai sebahagian Daripada terminal KLIA 2 Yang baru Menara ini terdiri Daripada 33 tingkat Dengan menelan kos RM55 juta Untuk disiapkan Pemegang rekod sebelum ni Iaitu menara kawalan trafik Udara lapangan terbang Antara bangsa Suwanapung Di Thailand Hanya sedikit lebih rendah Berketinggian 132 perpuluhan 2 meter Nomor 12 Adalah telur Yang paling banyak Dipecahkan Menggunakan pergelangan tangan Selama 30 saat Seorang pembantu restoran Bernama Balakrishnan Sivasami Menjadi pemegang rekod dunia Pada tahun 2005 Selepas menghancurkan 25 biji telur Dengan pergelangan tangannya Dalam masa 30 saat Balakrishnan Yang berusia 25 tahun Berkerja di sebuah restoran Di Ipoh Meletakkan telur Di belakang pergelangan tangan Dan membengkokkan jarinya Ke belakang Untuk memecahkan Telur-telur tersebut Untuk melakukan aksi ni Beliau berlatih Selama sebulan Dengan memecahkan 10,000 biji telur Yang disediakan oleh majikannya Abdul Qadir Muhammad Nombor 11 Manusia paling pantas berlari 1.6km Sambil imbang bola Dekat kepala Pada tahun 2010 Di Stadium MPSJ Selangor Lo Yi Ming Telah berjaya Mencipta rekod Dengan melekatkan bola sepak Di atas kepalanya Sambil bergerak sejauh 1.6km Dalam masa 8 minit 35 saat Lo yang berusia 19 tahun pada ketika itu Menamatkan jarak itu Tanpa kehilangan kawalan Terhadap bola tersebut Walaupun peraturan Membenarkan peserta Untuk menjatuhkan bola Hanya sekali Remaja ni Pernah menghadiri Akademi Bola sepak Di bawah Lyme College Di Newcastle Ditemani oleh sahabatnya Sebagai pemandu Lo memberitahu Bahawa dia telah Menghabiskan Masa setahun Untuk berlatih Mengimbang bola Menggunakan kepalanya Pada tahun 2012 Lo memegang rekod Mengimbang bola Menggunakan kepalanya Dengan jarak terpanjang Iaitu 11.129km Namun telah Ditewaskan oleh Manoj Mishra Dari India Pada tahun 2016 Dengan jarak 49.17km Oh lebih Lebih ini lah Nombor 10 Land Party Tempoh paling panjang Di dunia Apa tu? Land Party Local Area Network Merupakan pesta Main video game Beramai-ramai Land Party Paling lama di dunia Tanpa berhenti Adalah selama 40 jam Di MMU Cyberjaya Sebagai sebahagian Daripada acara Permainan Cyberfusion Tahunan Para peserta Seramai 291 orang Yang datang dari Malaysia China Yaman Brunei Dan Korea Selatan Main game Call of Duty FIFA Dan Sudden Attack Walaupun berjaya Mencapai 36 jam Yang diperlukan Untuk pecah rekod Para peserta Memutuskan Untuk terus main Mencapai tempoh 40 jam Jam Gila Dalam acara ni Setiap peserta Dibenarkan berehat Selama 5 minit Untuk setiap 1 jam permainan Di pengakhiran acara itu Seramai 17 pemain Telah menarik diri Kerana pelbagai alasan Termasuklah letih 29 Alam magic Paling banyak Tukar baju Dalam 1 minit Pada tahun 2017 Ahli silap mata Avery Chin Dan Sylvia Lim Telah berjaya Menyalin pakaian Secara ilusi Sebanyak 24 kali Dalam 1 minit Di majlis Di Georgetown Pulau Pinang Walaupun dengan Peraturan yang sangat ketat Di mana pakaian Tak boleh Sama dengan sebelumnya Sylvia Berjaya tukar Kepada pakaian baru Dalam setiap 2.5 saat 2 tahun kemudian Pasangan ini juga Telah memecah rekod Untuk bilangan pakaian Yang ditukar Paling banyak Secara ilusi Dalam tempoh 30 saat Nombor 8 Jumlah manusia Paling ramai di dunia Berpakaian seperti Kucing Ini mungkin Antara rekod yang Paling unik Dan menarik Dipegang oleh Malaysia Di mana kita Telah memenangi Rekod dunia Selepas mengumpul 440 orang Yang memakai Kostum kucing Di pesta Dan anugerah Film ASEAN Di Kucing Sarawak Kebanyakan daripada Peserta tersebut Terdiri daripada Pelajar sekolah rendah Yang sangat teruja Dengan aktiviti ini Menurut peraturan Kostum kucing tersebut Haruslah menutupi Keseluruhan Badan peserta Dan harus mempunyai Misai Telinga Dan juga Eko Nombor tujuh Nombor tujuh Nombor tujuh Nombor tujuh Nombor tujuh Hotel paling besar Di dunia Pada tahun 2006 Sebelum 2013 First World Hotel Yang mempunyai 6,118 buah bilik Ketika itu Telah disahkan Sebagai hotel terbesar Di dunia Hotel tersebut Yang merupakan Sebahagian daripada Genting Highlands Resort Di Pahang Disiapkan pada tahun 2005 Pada tahun 2015 First World Hotel Di Genting Highlands Telah dinobatkan Sebagai hotel Paling besar di dunia Sekali lagi Oleh Guinness World Records Dengan jumlah Bilik sebanyak 7,351 Banyak banget Asli disitu Bakalan kayak kita tu Kesasar gak sih Gila Kalau kita Setelahnya masuk Lift ini Lift ini Wah bingung banget tu Pemain squash wanita Terhebat Di dunia Pada tahun 2015 Dato' Nicole David Yang dikenali dengan Jolokan Ratu squash negara Telah mencipta Rekod dunia baru Dalam sukan squash Dengan menandingi Kedudukan sebagai Pemain squash Nombor 1 dunia Selama 106 bulan Berturut-turut Sejak Januari 2016 Rekod terdahulu Bagi gelaran berprestij ini Disandang oleh Suzanne DeVoy Pemain New Zealand Iaitu untuk 105 bulan Nombor 5 Adalah juruterbang termuda Yang terbang secara solo Keliling dunia Dalam tempoh yang cepat Kapten James Anthony Tan Yang berumur 21 tahun ketika itu Merupakan juruterbang termuda Membuat penerbangan Mengelilingi dunia Secara solo Pada tahun 2013 Selepas beliau berjaya Terbang ke 21 negara Menamatkan 40,000 Kilometer dalam 50 hari Beliau turut Mempunyai penyakit Disleksia Yang keempat Adalah pukulan Bulu tangkis Terpantas Dalam sukan Bintang Bad Binten Bintang Bad Binten negara Tan Bun Hiong Memecahkan rekod dunia Iaitu rekod kelajuan Smash 421 km per jam Di Tokyo, Jepun Pada 26 September 2009 Iyalah Dua rekod terdekat Sebelum ni Ialah 332 km per jam Fu Haifeng Dari China Dan 414 km per jam Naoki Kawame Dari Jepun Radar Guns And High Speed Video Telah digunakan Untuk mengesahkan Rekod berkenaan Nombor 3 Adalah pembersihan Dasar laut Paling panjang Pada 6 Sehingga 13 April 2013 Astro Kasih Mencipta sejarah Dengan mencipta Sebuah Guinness World Record baru Untuk pembersihan Dasar laut terpanjang Selama lebih 168 jam Secara berterusan Dicatat oleh seramai 140 penyelam Sukarelawan Cubaan selama 7 hari Iaitu bermula Pada 6 April Di Taman Marin Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu Sabah Penyelam tempatan Dan antarabangsa Yang terlibat Berjaya mengumpul Sampas Arab Seberat 3,171.59 kg Iaitu Mencecah 3 tan Serpihan laut Termasuk botol Dan beg plastik Tali pancing Tali pancing Jaring Ten dan tayar Ia turut Menudahkan Jumlah pembuangan Di dalam laut Negara kita Iaitu hampir Seberat 6,000 kg Nombor 2 Nombor 2 adalah Mesin mainan Kapsul Paling besar Di dunia Apa tu? Berjaya Times Square Telah berjaya Memegang pencapaian Rekod Dengan membina Mesin mainan Kapsul terbesar Di dunia Pada tahun 2013 Kapsul Mesin lain diri Tersebut Dibuat dalam Tempoh masa Lebih 6 bulan Dengan ketinggian 32 kaki 3 inci Atau 9.82 meter Dan berat Anggaran 3,500 kg Ia beroperasi Dalam cara yang sama Sebagai sebuah Mesin layan diri Yang bersaiz biasa Di mana token Dimasukkan Untuk menerima Kapsul Mesin tersebut Dibina Bersempena sambutan Ulang tahun ke-10 Pusat beli belah tersebut Nombor 1 Adalah perarakan Bot terbesar Di dunia Pada 13 September 2015 Perarakan bot Secara besar-besaran Melibatkan Sebanyak 1,180 bot Bertempat di Kemaman Terdengganu Diumumumkan Sebagai perarakan Bot terbesar di dunia Tahun sebelum tu Mereka menyertai Dengan hanya terdapat 248 bot sahaja Yang memecahkan rekod Sebelum ni di London Pada tahun 2012 Perarakan itu Merupakan sebahagian Daripada sambutan Hari Malaysia Yang bermula di Kuala Dungun Dan berakhir di Kuala Kemaman Jadi Itulah senarai 17 rekod dunia Yang berjaya Dipecahkan oleh Korang Malaysia Mana satu Dalam senarai ni Yang paling korang tak sangka Dan korang teruja Kalau korang suka video ni Jangan lupa subscribe channel ni Jangan lupa juga like Share dan komen Berikan pendapat korang Di dungan bawah Dan masalah Dan terima kasih Sekarang menonton Selamat tinggal Jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Pantai Tinggalnya dulu di pinggir pantai Jadi senang Dengan seperti itu Kalau kalian di mana Yang nomor berapa Coba komen di bawah Saya pengen tau juga Kesukaan kalian Yang membuat kalian takjub Yang mana Yang baru kalian tau Yang mana Silahkan komen di bawah Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Pembelian silahkan Mau dimaafkan Saya Pemindu Drio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa